Intro Halo, saya Direktur Park Yejung yang bertanggung jawab atas perawatan kulit dari banyak selebriti. Bagaimana cara melakukan perawatan estetika di rumah untuk hari yang spesial? Saya akan berbagi tips pribadi saya tentang bagaimana cara memaksimalkan efek penggunaan dari produk Atomi. Dengan menggunakan perangkat IP Skin Booster Atomi bersama dengan Atomi Sinergi Ampu, saya akan menunjukkan cara Anda dapat meningkatkan efek kosmetik di aging ini. Ini adalah petunjuk dari penggunaan Atomi IP Skin Booster. Setelah mengoleskan ampu ke wajah, saya telah lihat banyak orang memakainya hanya di wajah mereka seperti ini. Perawatan rutin di rumah untuk hari istimewa, hal pertama dan yang terpenting yang harus dilakukan adalah perawatan getah bening. Kelenjar getah bening di belakang keningan Anda turun seperti ini ke kelenjar getah bening tulang selangka Anda. Berperan sebagai jalan sirkulasi wajah. Kelenjar getah bening adalah organ yang memproses racun. Jika bagian ini penuh dengan racun, racun itu akan naik ke atas. Hasilnya, wajah Anda akan membengkak, kulit Anda akan kusam, dan Anda akan mendapatkan garis halus. Hanya dengan memijat kelenjar getah bening, Anda akan dapat melihat hasil yang optimal. Anda dapat melihat transformasi ajaib hanya dalam 4 minggu. Tips dari saya adalah menggunakan Atomi IP Skin Booster bersama dengan Atomi Sinergi Ampu. Akan saya tunjukkan sekarang. Kami akan mengatur booster ke tahap pertama, tahap pemanasan. Akan saya demonstrasikan. Ubah ke tahap pemanasan seperti ini. Ada banyak pengguna yang tidak menggunakan pengaturan ini. Namun, saya sarankan menggunakan tahap pemanasan ini. Anda dapat meningkatkan sirkulasi darah ketika memijat kulit Anda pada suhu yang tepat. Lalu suhu tubuh Anda akan naik, bukan? Itu dapat dilakukan dengan pengaturan tahap pemanasan. Saya akan mengoleskan lotion terlebih dahulu. Namun, yang sudah memiliki produk Atomi, dapat menggunakan Atomi, body lotion, dan juga body cream. Pijat lembut seperti ini di belakang telinga Anda. Seperti sedang menggambar lingkaran, turun sedikit ke arah tulang selangka Anda. Jangan ditarik dengan kuat, tarik saja ke bawah dengan sangat lembut. Tindakan pencegahan terpenting di sini adalah untuk tidak mendorong terlalu keras, melainkan lakukan dengan sangat lembut. Kami menyebut ini arteri skapular. Suhu panas ini untuk melepas ketegangan di area ini. Lakukan secara lembut dan jangan menekan terlalu keras. Anda akan merasa sangat nyaman. Anda juga dapat merasakan kelenjar getah bening Anda bergerak. Saya akan memberi Anda tips yang lain. Jika Anda pergi ke klinik skincare, Anda melakukan perawatan area leher, bukan? Ada bagian yang disebut aksila, yaitu ketiak. Setelah Anda mengoleskan minyak dan body lotion di area ini, Anda dapat menggunakan suhu panas di sekitar sini. Selanjutnya, tahap kedua adalah tahap biru. Ini adalah tahap penyesuaian. Kulit Anda seharusnya terhidrasi. Tetapi jika tidak sepenuhnya terhidrasi, Anda dapat menggunakan tahap biru ini. Ini tahap pelembab. Anda biasanya mengoleskan ampuh seperti ini, ya kan? Tepuk-tepuk-tepuk begini. Tepuk-tepuk-tepuk Anda hanya mengoleskannya dalam tetesan kecil. Tapi untuk hari spesial, olehkah sedikit lebih banyak ke seluruh wajah Anda di sini. Oleskan hingga ke dahi Anda, terutama bagian yang di sini. Hingga ke kelenjar getah bening belakang telinga Anda. Setelah itu, dapat Anda lihat, akan saya beritahu arah dari otot-otot wajah Anda. Mulai dari dagu hingga ujung telinga Anda, dari sudut mulut Anda ke bagian tengah telinga Anda, dari ujung hidung ke pelipis Anda. Naik-naik-naik seperti ini. Anda tidak perlu masuk ke bagian tengah setelah Anda melakukan ini. Oleskan di area belakang telinga hingga tulang selangka Anda. Kemudian atur ke tahap melembabkan. Kemudian, karena kelenjar getah bening di belakang Anda itu penting, gunakan seperti ini hingga tulang selangka. Lalu kita menuju dagu Anda, mulai dari dagu hingga ujung seperti ini. Kemudian dari sudut bibir ke bagian atas. Kemudian lakukan dari ujung hidung ke pelipis Anda. Kemudian ke atas dahi Anda, penting untuk melakukan hingga akhir. Lalu, dari kelenjar getah bening di belakang telinga Anda, turun ke tulang selangka Anda, seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah tahap putih. Anda menggunakan ampu nomor 1 dan 3. Hari ini saya akan menggunakan whitening ampu nomor 3. Mereka yang sering berkata, wajah saya kusam atau saya punya terlalu banyak melanin, Anda dapat menggunakan ampu nomor 1 atau 3. Ini sangat penting untuk fokus pada bagian ini selama Anda melakukan tahap putih. Lakukan perawatan pada bagian yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya akan fokus pada bagian ini, mengoleskan ke area bawah mata seperti ini. Bolak-balik dari dalam ke luar. Seperti ini, ya begini. Misalkan Anda memiliki banyak sekali melanin, maka Anda harus masuk ke tahap yang ini. Jadi, jika Anda memiliki lebih banyak melanin di bagian samping dan Anda merasa bagian itu kusam, oleskan terlebih dulu ampu nomor 3. Sekali lagi, lakukan secara bolak-balik. Tapi, semakin Anda mendekati telinga, akhiri dengan penggunaan di area kelenjar getah bening di belakang telinga Anda hingga ke tulang selangka Anda. Tahap selanjutnya adalah lifting yang merupakan tahap ungu. Kita akan menggunakan gold ampu. Banyak bagian yang ingin Anda angkat, bukan? Kebanyakan di bagian leher. Oleskan terlebih dulu pada area di mana garis halus terlihat dan yang memerlukan perhatian lebih. Seperti area rahang, silakan oleskan di bagian yang itu. Anda mungkin berkata, saya benci garis halus ekspresi saya. Oleskan juga pada garis halus itu. Kemudian, oleskan pada sudut luar mata Anda. Kemudian, pada garis halus dahi Anda. Oleskan di antara sela-sela garis halus dahi Anda. Selanjutnya, atur perangkat Anda ke tahap ungu. Untuk garis halus leher, Anda mulai dari bawah. Anda hanya perlu menggunakan ujung dari perangkat. Geser perlahan ke samping seperti ini dari ujungnya. Kemudian, sekali lagi untuk garis halus kedua dan diulangi lagi. Dan area belakang telinga Anda hingga ke kelanjar getah bening di bagian bawah ini. Kemudian, kita memiliki lemak dagu. Untuk lemak dagu Anda, tarik ke atas dengan lembut seperti ini. Iya, sekali lagi, naik ke atas. Sekali lagi, tarik ke atas seolah-olah Anda sedang menyetrika. Kemudian, mulai dari garis halus ekspresi Anda. Gerakan seperti Anda menggesernya ke tulang pipi Anda. Beri sedikit tekanan saat Anda bergerak ke arah tulang pipi, tapi jangan terlalu keras, cukup geser dengan lembut. Selanjutnya, ada garis halus yang muncul di sekitar sudut mata Anda. Anda sering tertawa, bukan? Bagian ini juga lakukan seolah-olah Anda sedang menyetrika, buat bentuk delapan, dan beri tekanan saat Anda naik. Lepaskan tekanan saat gerakan turun. Untuk garis halus dahi, biasanya orang dewasa memiliki tiga garis. Jadi, dorong seolah-olah Anda mendorong mereka ke samping seperti ini. Dan kemudian, lakukan gerakan naik sekali. Ketika gerakan naik, lakukan hingga ke garis rambut. Yang terakhir, lakukan gerakan melingkar mengikuti kelenjar getah bening Anda, hingga ke belakang telinga Anda, ya seperti ini. Di sini, saya akan membagikan satu tips yang sangat penting. Akan sangat baik jika Anda dapat menurunkan suhu wajah Anda, karena itu membantu sirkulasi darah Anda. Dan saat Anda menuangkan sel aktif toner Anda ke kapas, ini kapas basah, cukup basahi sedikit menggunakan air minum biasa. Toner diserap lebih baik jika Anda menggunakan kapas yang basah. Jangan sampai menggunakan toner berlebihan dengan kapas yang kering. Perhatikan bagaimana saya menggunakan kapas basah ini. Gunakan satu atau dua pompa, dan ini kemudian diserap. Setelah Anda tekan seperti ini, di mana Anda meletakkannya? Kita memiliki kekhawatiran besar terkait garis halus, bukan? Letakkan di garis halus leher dan garis halus ekspresi Anda. Juga di sudut mata dan bahkan di dahi Anda. Beberapa bantalan kapas terlalu tebal atau justru terlalu tipis dan robek, Anda gunakan bantalan kapas tersebut ke seluruh wajah Anda. Ketika Anda membuat masker wajah seperti ini, Anda akan menutupi lapisan luarnya. Kemudian karena udara tidak dapat masuk, ampul yang kita gunakan ini jadi diserap lebih jauh ke dalam kulit kita. Jadi, lima menit waktu telah berlalu. Anda dapat melepasnya dengan nyaman seperti ini. Bantalan kapas ini mengandung produk skincare, bukan? Anda dapat mengaplikasikannya pada siku dan garis pudak Anda seperti ini. Bagaimana cara Anda dapat memaksimalkan efeknya hanya dalam lima menit? Menurunkan suhu keseluruhan wajah Anda dapat mempercepat efek sirkulasi getah bening Anda. Apa yang terjadi keesokan harinya? Wajah Anda pasti tidak akan membengkak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika ada seorang ahli, penerapan Anda sedikit berbeda. Saya akan menunjukkan cara tersebut kepada Anda. Yang pertama adalah toner. Saya sarankan Anda menyeka dengan toner. Hanya mengoleskannya juga tidak masalah. Jika tekan dua kali pada kapas, mulai dari dagu hingga ujung telinga Anda, kita memiliki arah otot di wajah kita. Saya aplikasikan sesuai arah tekstur otot. Mulai dari ujung telinga ke sudut mulut Anda, dari ujung hidung ke arah pelipis, naik ke atas dari bawah mata Anda, naik ke atas dari lubang hidung Anda, dan naik dari dahi Anda juga. Bergerak turun dengan gerakan melingkar seperti ini. Dan gunakan sisi lain dari kapas untuk mengaplikasikannya di leher, dan jika masih ada yang tersisa, oleskan ke telinga Anda. Setelah mengoleskan hingga ketiak, Anda dapat membuang kapas ini. Kebanyakan orang menepuk-nepuk seperti ini. Bukan begitu, tapi dengan lembut seperti main piano. Mengikuti arah tekstur otot Anda, oleskan secara menyeluruh seperti ini ya. Nah, banyak orang bertanya, apa boleh saya melewatkan penggunaan toner? Mengoleskan toner merupakan langkah dasar yang membantu menjaga keseimbangan pH dan minyak sehingga ampul dan serum terserap ke dalam kulit. Yang kedua adalah tahap ampul. Saya sangat menyukai ampul yang ini, karena ketika Anda menutupnya, produk ini akan masuk seperti ini. Dan ketika Anda buka, jumlahnya akan cukup terserap. Sangat penting untuk menggunakan ampul dalam jumlah yang benar. Karena itu, saya suka produk ini. Saat Anda menggunakan ampul, penting menggunakan jari Anda untuk mengoleskannya setetes demi setetes mulai dari leher Anda. Dari tahap ini, gunakan perangkat untuk membantu proses penyerapannya. Oleskan ampul seperti ini, menggunakan jumlah yang benar ya. Oleskan dengan menepuk-nepuk seperti ini. Pada tahap ini, Anda juga dapat menggunakan perangkat ini. Oleskan sisanya ke leher, lalu belakang leher, hingga ke tulang selangka Anda. Selanjutnya, yang ketiga adalah serum. Tekan ini dua kali saja. Jadi sama seperti sebelumnya, sekali lagi, dari bagian atas wajah Anda, ada beberapa orang yang mengoleskan seperti ini. Jangan lakukan seperti itu. Pertama-tama, letakkan krim di wajah Anda seperti ini, kemudian ditepuk-tepuk dengan lembut seperti ini. Arahnya sama, mulai dari bawah ke atas. Gravitasi membuat kulit kita terus melorot ke bawah. Mendorongnya ke atas adalah yang paling penting. Terakhir, oleskan seperti ini dari bawah ke atas. Keempat adalah tahap lotion. Untuk tahap lotion, lakukan dua kali tekan seperti ini. Fokus saja pada area kulit Anda yang paling kering. Oleskan dengan baik secara menyeluruh di area tersebut, ya. Karena kita sebelumnya telah mengoleskan ampul, jika Anda pikir itu masih belum terserap, terus dorong masuk. Dan apa yang terjadi keesokan harinya? Kulit Anda menjadi lembab. Saat mengoleskan, Anda dapat melakukan pijatan pada tahap ini. Oleskan terlebih dulu, seperti ini, dan biasanya pipi serta area di sekitar bibir Anda yang sangat kering. Jadi, oleskan saja seperti ini. Anda mungkin berpikir itu tidak terserap karena Anda memakai terlalu banyak, tapi jika Anda terus mengoleskan, semuanya akan terserap. Jadi, jika Anda pergi tidur dan bangun keesokan harinya, kulit Anda akan berkilau dan bersinar, seolah-olah Anda bangun dari tidur nyenyak. Jadi, terapkan seperti ini, dan saya akan memberikan tips. Buat jari Anda, membentuk huruf V di sini, dan angkat dari bawah. Terutama, bagi mereka yang memiliki dagu berlipat, atau yang dagunya terus turun, bagian depan dan belakang telinga sangat penting. Jadi, angkat ke atas dari bawah seperti ini. Setelah memijat daun telinga Anda, tekan dengan lembut ke arah tulang selangka Anda. Cukup berperan dalam membantu pemijatan getah bening. Kelima adalah, krim mata. Saat mengaplikasikannya, jangan hanya dioles menggunakan jari seperti ini. Tidak hanya udara, dari luar yang akan masuk, terdapat banyak bakteri di tangan Anda. Krim mata berfungsi melindungi lapisan atas kulit. Tapi jika terus bersentuhan dengan udara, komposisi krim mata akan berubah. Jadi, saya menggunakan spatula atau sendok teh di sini. Saya sarankan Anda gunakan ini, dan Anda lihat, hanya sebanyak ini. Mayoritas pria mengaplikasikan seperti ini, dan wanita bolak-balik seperti ini. Jangan oleskan seperti itu, melainkan gunakan jari manis. Jari manis Anda yang terlemah. Area di sekitar mata, mulut, dan leher Anda juga sangat lemah. Itu mengapa banyak garis halus di sekitar mata Anda. Jadi, Anda aplikasikan menggunakan jari terlemah Anda. Oleskan setitik di sini, dan terapkan seperti ini. Ada juga yang mengaplikasikannya di kelopak mata mereka. Oleskan dan biarkan terserap lebih dulu di bawah mata Anda. Saya banyak mengoleskannya di sini, sehingga Anda dapat lihat dengan baik. Dan kemudian, oleskan seperti ini dengan jari keempat Anda. Semakin terserap, bukan? Oleskan sisanya pada kelopak mata Anda, dan aplikasikan sekali lagi dari bagian dalam, seperti ini. Dan yang terakhir adalah krim nutrisi. Krim nutrisi pengangkat yang terbukti secara klinis berefek mengencangkan wajah. Oleskan terlebih dulu di area kulit Anda yang paling kering. Terlebih lagi, mengoleskan pada garis halus yang paling penting. Oleskan di antara semua garis halus Anda, lalu oleskan ke area yang tersisa, sepenuhnya dengan mendorongnya ke dalam. Saya sarankan Anda lakukan pijatan pada tahap ini juga. Saat Anda melakukan pijatan, buat kepalan yang kecil, bayangkan Anda sedang menggenggam sebuah telur puyuh, lakukan gerakan melingkar saat Anda memijat bagian yang itu. Tips di sini adalah untuk merelaksasikan lidah Anda sedikit. Saya selalu mengoleskan krim nutrisi menggunakan spatula ini. Bagi mereka yang ingin memijat lebih lama, dapat mengoleskan yang lebih banyak. Bagi yang tidak, oleskan dalam jumlah secukupnya saja. Di sini, saya lebih cenderung memperhatikan garis halus. Jadi, saya terlebih dulu mengoleskannya di area tersebut, terutama di bagian leher. Jadi, setelah Anda melakukan seperti ini, oleskan ke seluruh leher Anda seperti ini. Pada tahap ini, saya sarankan Anda melakukan pijatan. Saat Anda melakukan pijatan buat kepalan yang kecil, bayangkan Anda sedang menggenggam telur puyuh kecil, turun dari kelejar getah bening di belakang telinga Anda, lalu naik kembali. Relaksasikan juga bahu Anda, dan sentuh tulang selangka Anda. Kemudian, bergerak naik mulai dari dagu Anda, otot rahang. Ini adalah otot yang terbentuk dari berbicara dan makan. Relaksasikan bagian yang ini dengan gerakan lingkaran seperti ini. Bergerak naik dari area garis halus ekspresi ke telinga Anda, kemudian dorong dengan lembut ke atas dari bawah mata Anda, dorong mengikuti lekukan alis Anda, dan pijat ke atas seperti ini. Pijat, lalu bergerak turun mengikuti kelenjar getah bening Anda. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bentuk jari Anda menjadi V. Lalu dorong ke atas dari bawah, lakukan sekitar 10 kali, dan akhiri dengan pijatan telinga di sini. Pikirkan telinga Anda sebagai bayi yang berbaring terbalik. Kelenjar getah bening yang menghalangi sirkulasi seluruh wajah Anda, saya sarankan melakukan pijat telinga seperti ini. Setelah itu, pijat otot leher Anda, kemudian relaksasikan otot trapezius Anda sekali-sekali seperti ini. Dengan memijat bagian bahu, tulang selangkah, hingga bagian ketiak Anda, ini tidak hanya membantu sirkulasi, tetapi juga membantu wajah Anda akan menjadi lebih bersinar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!